Intro Cerita menegangkan ini tak ada di film G30 SPKI Ternyata tidak hanya pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma yang diserbu pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Tapi juga bandara ini, bandara yang diserbu pasukan Angkatan Darat pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 itu adalah Bandar Udara Kemayoran Kini, bandara tersebut sudah tak ada lagi Begitulah yang terjadi beberapa saat setelah operasi penumpasan G30 SPKI dilancarkan Angkatan Darat Hendro Subroto dalam buku, Dewan Revolusi PKI Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang disusunnya menceritakan ketika pasukan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD mulai menyerbu masuk ke pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Kompi Yonif 3, 2, 8 para Kujang 2 yang steling di depan Gapura Pangkalan melucuti senjata anggota Auri yang keluar masuk pangkalan Kompi Yonif 3, 2, 8 para Kujang didukung oleh 1 Kompi Tempur Yonkav 1 Panzer Kostrad yang terdiri dari Panzer Intai Skalkar Ferret APC FV803 Saracen berkapasitas 10 orang infanteri dan Panzer FV601 Saladin yang dipersenjatai dengan kanon 76 mm Selain itu juga diperkuat dengan 1 Kompi Tempur Yonkav 8 tank Kostrad yang terdiri dari 12 tank AMX-13 dengan kanon 90 mm dan 5 APC AMX-ICV yang masing-masing berkapasitas 10 orang infanteri Kekuatan pasukan ini menempati posisi di Jakarta bypass dekat pangkalan Angkatan Udara Halim kepertigaan HEC Sampai ke Pondok Gede masih menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya Sebenarnya kedatangan Yonkav 8 tank dari Bandung ke Jakarta bukan untuk operasi penumpasan pemberontakan G30S PKI tetapi untuk mengikuti hari ulang tahun ABRI ke-20 pada umumnya 1 Kompi Tempur Tank dalam Organisasi Angkatan Darat di Indonesia terdiri dari 3 peloton tetapi disebabkan kedatangan Yonkav 8 tank ke Jakarta untuk bertindak sebagai pasukan upacara hari ulang tahun ABRI ke-20 maka setiap Kompi Tempur diperkuat menjadi 4 peloton terdiri dari 17 tank dan APC didukung dengan 2 kendaraan ringan untuk tenaga administrasi 2 truk untuk logistik sebuah jeep untuk komandan Kompi dan sebuah mobil tangki bahan bakar dengan demikian Yonkav 8 tank berkekuatan 1 Batalion Plus pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 pagi Kolonel Cavaleri Subiantoro Komandan Pusat Kesenjataan Cavaleri menghadap Pangkostrat Mayjen Soeharto pada malam harinya ia mendampingi Brigjen Ahmad Wiranata Kusuma Kepala Staff Kostrat untuk melakukan inspeksi di daerah pertahanan di sekitar Pangkalan Udara Halim Cililitan, Cawang dan Jakarta Bypass yang dilakukan oleh 2 Kompi Tempur Yonkav 8 tank Kompi Parako dan Kompi Yon 3, 2, 8 para Kujang Siliwangi 2 Selain itu 1 Kompi Yon 3, 2, 8 para Kujang 2 melakukan penjagaan pemancar radio di jalan radio kebayoran baru disebabkan Yonkav 8 tank selanjutnya dialitugaskan untuk penumpasan pemberontakan G30 SPKI Maka markas Yonkav 8 tank menyusul ke Jakarta keesokan harinya Menurut Hendro Subroto pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 pagi Unsur Yonkav 7, Panzer Kodam 5 jaya bergerak ke Pelabuhan Udara Internasional Kemayoran Karena Pelabuhan Udara itu menjadi pangkalan pesawat buruh sergap MiG-17 Wing 300 Komando Pertahanan Udara Nasional, Kohanut Nas di bawah Kolonel Udara Rusman sebagai komandan wing Masih menurut Hendro Subroto langkah itu diambil karena adanya informasi bahwa markas Kostrad di jalan Medan Merdeka Timur akan dibom oleh pesawat Auri Setelah menguasai bandar Kemayoran ternyata kegiatan wing 30 dan di Kemayoran hanya berupa latihan rutin flight Maka pasukan Yonkav 7, Panzer segera ditarik Selain itu Kolonel Udara Rusman Komandan Wing 00 Kohanut Nas menjamin bahwa pesawat buruh sergap MiG-17 Kohanut Nas di Bandara Internasional Kemayoran juga tidak akan digunakan untuk melakukan pemboman Pada tanggal 3 Oktober markas Kostrad yang telah dipindahkan ke Stadion Utama Senayan Secara berangsur-angsur dipindahkan lagi ke jalan Medan Merdeka Timur Hal itu disebabkan setelah Halim berhasil dikuasai oleh RPKAD dan juga Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang memberikan jaminan kepada Mayor C.I. Santosa dan Yon 1 RPKAD bahwa Auri tidak ada rencana untuk melakukan pemboman Sementara itu, mengutip buku, Pusen Kav, Sejarah dan Pengabdiannya pada 1 Oktober tahun 1965 Atas perintah Pangkostrad, pada jam 20 lewat 30 menit diberangkatkanlah Satuan Tempur Kavaleri atau Satpur Kav dari Bandung di bawah pimpinan Komandan Sen Kav Kolonel Kavaleri Subiantoro Tapi dalam keberangkatannya Satpur Kav mengalami keterlambatan untuk sampai di Ibu Kota Jakarta Keterlambatan tersebut terjadi karena di tengah jalan Satpur Kav mengalami gangguan diantaranya dengan mogoknya sebuah panser feret Setelah selesai memperbaiki panser yang mogok perjalanan dilanjutkan kembali Di dalam perjalanan tiba-tiba kendaraan berhenti dan Kapten Bagijo sebagai Komandan Kompi melaporkan kepada Dansen Kav Kolonel Subiantoro yang baru terbangun dari lelap tidurnya di atas kendaraan Ketika itu Kolonel Subiantoro melihat jam di tangannya menunjukkan pukul 24.00 sedangkan kendaraan berangkat jam 20.30 Kolonel Subiantoro memerintahkan agar kendaraan jalannya dipercepat dan harus sudah sampai di Jakarta jam 5.00 Ternyata, keterlambatan Satpur Kav menuju ke Jakarta disebabkan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum anggota Satpur Kav Setelah diselidiki ternyata dapat diketahui bahwa yang sengaja melakukannya adalah Danki Satpur Kav Kapten Bagijo yang ternyata ikut terlibat dalam peristiwa G30 SPKI Setelah itu Kapten Bagijo segera diamankan kemudian setelah sampai di Jakarta Satpur Kav langsung menuju ke Senayan di Senayan dan Senkaf Kolonel Subiantoro ketemu Jenderal Abdul Haris Nasution bersama Maijen Suharto Ia pun melaporkan bahwa Batalion Satpur Kav sudah tiba di Jakarta kemudian komando diambil alih oleh Maijen Suharto di Jakarta menurut buku Pusen Kav sejarah dan pengabdiannya Satpur Kav bekerja sama dengan Satuan Infanteri telah berhasil mengamankan dan menguasai daerah-daerah penting ibu kota seperti Kemayoran, Halim, Kebayoran, Gedung-gedung Departemen serta menutup jalan keluar kota Sebelumnya, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pukul 19.00 Yon Cavaleri 7 Kodam Jaya telah berhasil menduduki daerah di sekitar Jalan Medan dan Stasiun Gambir bersama-sama dengan Yonif 3, 2, 8 Para, Kujang dan Parako atau RPKAD Sebelumnya juga Yon Cavaleri 7 Jaya telah melakukan pengejaran terhadap oknum-oknum G30 SPKI Masih menurut buku Pusen Kav sejarah dan pengabdiannya dalam menumpas G30 SPKI Atas inisiatif sendiri dan Sen Kav Kolonel Subiantoro telah menciptakan adanya suatu gagasan untuk menyusun konsep operasi Jaya Wijaya pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 jam 12.00 Operasi Jaya Wijaya ini mempunyai tugas untuk membantu pimpinan Angkatan Darat dalam rangka pemulihan keamanan di Ibu Kota Jakarta Raya pada khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya Pembentukan Staff Koordinator Satuan Tempur Jaya Wijaya adalah untuk Pertama, mengatur dan mengendalikan pengerahan secara berhasil guna seluruh Satuan Tempur Cavaleri yang berada dalam Garnizon Jakarta Raya untuk dapat menghadapi segala kemungkinan Kedua, memberikan advis kepada Komandan-Komandan Infanteri yang menerima BP Pasukan Cavaleri Ketiga, mengamankan secara mental dan politis semua anggota Cavaleri untuk membendung anasir-anasir subversif dan pengarahannya sesuai dengan garis kebijaksanaan pimpinan Angkatan Darat Keempat, mengurus logistik bersifat tidak kontinu guna kelancaran operasi Menurut buku, Pusen Kav Sejarah dan Pengabdiannya gagasan operasi Jaya Wijaya ini mendapat persetujuan dari Pangdam V, Jaya dan Pangkostrat Mayor Jendral Suharto Pada tanggal 8 Oktober tahun 1965 Petugas Urusan Harian Angkatan Darat dengan radiogram nomor TE Strip 2, 5, 2, 5 garis miring 6 mengesahkan struktur organisasi Satuan Tempur Cavaleri Jaya Wijaya dan sebagai komandannya ditunjuk Komandan Brigade Cavaleri 1 Kostrat Kolonel Cavaleri Wing Wiriawan Wirio di Projo Ada pun satuan-satuan Cavaleri yang tergabung dalam struktur organisasi Satuan Cavaleri Jaya Wijaya adalah sebagai berikut 2 Peloton Cavaleri Pengintai 1 Peloton Detasemen 2 Kompi Cavaleri Ampibi dan 1 Peloton Rai Armat 105HW garis miring GS Jengah Terima kasih telah menonton